Oke, halo teman-teman. Hari ini kita akan, pada kesempatan ini, kita bersama-sama akan belajar tentang perhitungan tonisitas pada suatu sediaan warmasi. Nah, pertama-tama, secara umum kita harus tahu dulu bahwa, mengingat kembali, bahwa seringkali kita mendengar atau mengetahui secara teoritis bahwa suatu sediaan yang nanti akan diberikan secara parenteral, ataupun sediaan-sediaan untuk mata, seperti tetes matas, seperti itu gitu ya, lalu kemudian larutan-larutan irigasi itu harus memiliki sifat yang isotonis. Nah, kita perlu tahu dulu, kita perlu pahami dulu, apa sih yang dimaksud dengan isotonis gitu ya. Nah, isotonis itu merupakan kondisi di mana suatu larutan itu memiliki tonisitas yang sama. Nah, tonisitas yang sama dengan apa, nah itu tergantung konteksnya. Dalam hal sediaan parenteral, untuk sediaan mata, seperti itu ya berarti, suatu larutan harus memiliki tonisitas yang sama dengan cairan di dalam tubuh, misalnya di dalam darah, di dalam mata, harus seperti itu. Nah, tonisitas ini sebenarnya menggambarkan tekanan osmosis dalam suatu larutan. Nah, kalau teman-teman mengingat kembali pelajaran tentang farmasi fisika, pasti pernah dibahas tentang sifat kolligatif larutan, ya ada empat. Salah duanya adalah penurunan titik beku dan juga tekanan osmosis. Nah, ini kalau kita ingat kembali bahwa sifat kolligatif larutan itu kan menyatakan suatu sifat yang muncul dari suatu larutan yang dipengaruhi dengan perbedaan konsentrasi gitu. Jadi, setiap ada perbedaan konsentrasi atau perbedaan solut di dalamnya, maka akan terjadi perubahan sifat tersebut. Contohnya, di sini tekanan osmosisnya pasti akan berubah, penurunan titik bekunya juga akan berubah. Nah, secara umum yang kita ketahui bahwa suatu larutan NACL dengan konsentrasi 0,9% itu merupakan larutan yang isotonis dengan cairan di dalam darah. Itulah kenapa seringkali kita menggunakan larutan NACL 0,9% sebagai standar tonisitasnya, karena itu sama dengan tonisitas di darah. Nah, secara umum untuk memastikan bahwa formula kita, misalnya kita membuat suatu obat steril gitu, apakah sudah isotonis atau belum, ya kita perlu melakukan perhitungan tonisitas. Nah, secara umum ada dua yang bisa digunakan, yang pertama adalah metode ekivalensi NACL, dan yang kedua itu adalah metode penurunan titik beku atau sering dikenal dengan metode krioskopi gitu ya. Nah, sekarang kita lihat satu persatu, secara umum kita harus ketahui dulu bahwa pada suatu larutan, larutan obat gitu ya, obat di dalam larutan itu, dia akan memiliki konsentrasi tertentu di sini. Dia akan memiliki konsentrasi tertentu di sini, dan setiap perbedaan konsentrasi itu akan terjadi perubahan tonisitas. Kita menambahkan bahan apapun di dalam suatu larutan obat, itu akan menambahkan tonisitasnya, akan mengubah tonisitasnya. Nah, misalnya saya punya obat X, kemudian saya tambahkan bahan pengawet, saya tambahkan buffer, saya tambahkan macam-macam, setiap bahan itu akan memberikan nilai tonisitas tertentu. Nah, sehingga ketika kita melakukan formulasi, kita perlu tahu apakah larutan yang kita buat ini, ya sudah isotonis atau belum. Kalau misalnya terjadi hipertonis, ya maka yang bisa kita lakukan adalah mengencarkan, ya diencarkan, larutnya diencarkan, ditambahkan larutnya supaya konsentrasinya bisa menurun. Kalau konsentrasinya turun, ya maka bisa menurunkan, kalau tadi hipertonis bisa jadi isotonis. Kemudian, kalau hipotonis apa yang dilakukan, nah kita bisa menambahkan NACL di dalamnya. Nah, dalam perhitungan farmasi, memang biasanya yang kita gunakan, yang apa, yang kita tekankan di sini, kita perlu menghitung apakah ini memberikan kesimpulan, ini tuh sudah isotonis atau belum. Kalau misalnya itu hipotonis, maka berapa NACL yang dibutuhkan untuk membuat larutan tersebut menjadi isotonis. Nah, yang pertama adalah metode ekivalensi NACL, gitu ya, di mana metode ini, ya, menyatakan suatu nilai ekivalensi dari NACL, obat dengan NACL-nya. Dan ini menyatakan kesetaraan jumlah NACL setiap 1 gram obat. Jadi, kalau misalnya nilai ekivalensinya adalah 1,5, gitu ya, berarti menyatakan setiap 1 gram obat itu setara dengan 1,5 NACL. Nah, dalam metode ekivalensi NACL, terdapat tiga tahap yang bisa kita gunakan untuk mempermudah kita dalam mengambil kesimpulan dan juga membantu kita menghitung jumlah NACL yang dibutuhkan. Yang pertama, kita bisa mencari dulu berapa banyak NACL yang dibutuhkan untuk membuat larutan isotonis. Nah, secara umum kita ketahui tadi kan 0,9% ya, untuk membuat larutan yang isotonis. Nah, kalau misalnya larutannya 100 ml, ya berarti 0,9 gram. Kalau misalnya larutannya 200 ml, ya 0,9% x 200 ml, maka temukan 1,8 gram, dan seterusnya gitu. Kita perlu tahu berapa NACL yang dibutuhkan untuk membuat larutan yang kita miliki itu menjadi isotonis. Jadi, ini bergantung pada volume sampelnya, ya, volume yang kita buat. Kemudian, yang kedua adalah berapa jumlah obat yang ekivalen dengan NACL. Nah, ini perlu juga kita hitung berdasarkan ekivalensi tadi. Ya, kalau 1 gram obat setara dengan sekian gram NACL, jadi misalnya di dalam larutan itu butuh 5 gram obat, maka berapa NACL yang dibutuhkan. Jadi, ini menggunakan konsep rasio dan juga proporsi. Kemudian, yang ketiga, kita hitung berapa NACL yang dibutuhkan di dalam formula tersebut. Nah, sebetulnya, di sini ada sebuah soal berapa NACL yang dibutuhkan untuk membuat 100 ml larutan isotonis obat X dengan konsentrasi 0,5%. Ya, diketahui nilai ekivalensi NACL-nya adalah 0,1. Nah, kita hitung dulu nih, berapa banyak sih NACL yang dibutuhkan untuk membuat suatu larutan itu menjadi isotonis. Nah, yang pertama di sini tadi karena larutannya adalah 100 ml, ya. Di sini larutannya 100 ml dan 0,9% itu kan untuk menyatakan konsentrasi NACL yang isotonis gitu ya, dikalikan dengan 100 ml, karena ini tadi volumenya 100 ml menjadi 0,9 gram. Kemudian, jumlah NACL-nya berapa, ya, yang ekivalensi itu berapa. Nah, setiap 1 gram obat itu setara dengan 0,1 gram NACL. Di dalam soal diketahui bahwa konsentrasi obatnya adalah 0,5% di dalam 100 ml. Nah, maka kita ketahui jumlah obat di dalam larutan tersebut adalah 0,5 gram. Setelah kita tahu jumlah obatnya 0,5 gram, kita gunakan konsep rasio proporsi berapa kesetaraan NACL-nya. Ingat, tadi bahwa setiap 1 gram setara dengan 0,1, lalu setiap 0,5 gram maka setara dengan 0,05 gram NACL ini pakai rumus rasio proporsi biasa yang sudah kita ketahui gitu ya. Kemudian, berapa NACL yang dibutuhkan di sini, ya, NACL yang dibutuhkan itu yang tadinya untuk membuat larutan isotonis adalah 0,9 gram, ya, dikurangi dengan berapa sih obat yang ada di situ yang memberikan nilai kesetaraan dengan NACL, yaitu 0,05 gram. Secara bodohnya, tahap ketiga ini adalah kita menghitung selisih antara perhitungan di tahap 1 dan juga tahap 2, yaitu 0,9 gram dikurangi dengan 0,05 gram, yaitu 0,85 gram. Jadi, ini yang bisa kita lakukan, ini tiga step ini untuk membantu kita memahami konsep umumnya. Nah, meskipun demikian, kita juga bisa menggunakan rumus sederhananya. Nah, ya, dalam metode ekivalensi NACL, kita bisa menggunakan rumus sederhana ini, gitu ya, bahwa kita perlu berapa NACL yang dibutuhkan, ya, yang pertama bisa menggunakan rumus ini, W sama dengan 0,9 dikurangi E dikali C, ya, dikali V dibagi 100, sorry, maksudnya 100, ya. Nah, di mana W adalah bobot NACL yang dibutuhkan, kemudian E adalah nilai ekivalensi NACL-nya, lalu C adalah konsentrasi obat, di sini bisa dinyatakan dalam persen, dan juga V adalah volume obatnya. Setelah kita bahas tentang metode yang ekivalensi NACL, lalu kita bahas metode yang kedua, yaitu metode yang krioskopi. Nah, krioskopi ini menekankan adanya penurunan titik beku, jadi ingat bahwa penurunan titik beku itu merupakan salah satu sifat kolligatif larutan itu tadi, ya, jadi, setiap ada perubahan konsentrasi di dalamnya, maka akan ada perubahan penurunan titik beku, ya, PTP, penurunan titik beku di sini nanti akan saya istilahkan sebagai PTP, gitu ya. Nah, secara umum diketahui bahwa larutan NACL 1% itu setara, atau bisa dikatakan, kalau kita punya larutan NACL 1%, maka penurunan titik bekunya adalah 0,58. Nah, ini, jika kita gunakan rasio proporsi juga, kalau 0,9% NACL, penurunan titik bekunya adalah 0,52. Nah, kemudian, tahapan-tahapannya, kita harus hitung dulu berapa sih nilai penurunan titik beku dari larutan kita, gitu ya. Dan, yang kedua, kita hitung berapa NACL yang dibutuhkan untuk mendapatkan larutan yang isotonis. Kemudian, yang ketiga, kita bisa melakukan koreksi volume, terutama ini jika volume yang diperoleh atau volume yang diharapkan itu bukan 100 ml, ya. Nah, contohnya di sini, berapa gram NACL yang dibutuhkan untuk membuat 200 ml larutan X dengan konsentrasi 0,4% supaya mendapatkan larutan yang isotonis. Lalu, diketahui penurunan titik beku untuk konsentrasi larutan X 1% adalah 0,42, gitu ya. Nah, di sini, kita hitung dulu berapa sih penurunan titik beku dari larutan yang kita miliki. Nah, tadi kalau setiap 1% larutan X itu penurunan titik bekunya adalah 0,42. Nah, sedangkan kita lihat obatnya berapa konsentrasinya, oh, ternyata 0,4. Ya, dengan rasio proporsi kita akan memperoleh 0,4% larutan itu penurunan titik bekunya adalah 0,168. Atau bisa dijadikan 1,7, bisa juga bisa, jadi 0,168. 0,17, gitu ya. Nah, kemudian, berapa NACL yang dibutuhkan untuk mendapatkan larutan isotonis, gitu ya. Jadi, kita secara umum kita bagi dua untuk tahapan ini. Yang pertama, kita cek dulu bahwa penurunan titik beku NACL untuk 100 ml larutan isotonis itu adalah 0,52. 0,52 disini dapat dari mana? Yang tadi, bahwa 0,9% NACL itu kan PTB-nya 0,52. Nah, ini kita asumsikan dulu bahwa larutannya 100 ml. Ya, jadi kalau misalnya PTB NACL yang isotonis kan jadi 0,9%. Jadi, 0,9% dalam 100 ml kan 0,9 gram ya. Nah, disini, ya, setara dengan penurunan titik beku 0,52. Kemudian, PTB larutan obatnya dari yang step nomor 1 tadi, kita mendapatkan nilai 0,17. Nah, lalu kita hitung berapa sih penurunan titik beku yang dibutuhkan untuk memperoleh jumlah NACL-nya, tambahan NACL yang dibutuhkan, gitu. Tadi kita sudah punya 0,52 itu standar isotonisnya. Kemudian, kita sudah punya 0,17 itu adalah penurunan titik beku dari obatnya. Ya, maka kita peroleh 0,35 ya. Jadi, 0,35 ini adalah penurunan titik beku dari NACL yang perlu ditambahkan. Lalu kita hitung berapa sih jadinya NACL yang ditambahkan, gitu ya. Nah, kalau PTB yang 0, penurunan titik beku 0,58 itu setara dengan 1% NACL. Jadi, sama rasio proporsi, kalau misalnya PTBnya 0,35 berarti berapa NACL-nya? Nah, disini diketahui NACL-nya adalah 0,603%. Nah, lalu kita lakukan koreksi volume. Nah, perhitungan di tahap 1 dan tahap 2 tadi, kita kan menghitung dengan asumsi volume 100 ml supaya mudah, gitu. Maka, kita perlu melakukan koreksi volume. Atau kalau memang mau dari awal dibuat 200 ml juga bisa, gitu ya. Cuma ini supaya lebih mudah tahapan yang juga berhitungannya, maka di akhir dilakukan koreksi volume. Jadi, kalau tiap 100 ml itu kita membutuhkan 0,603%, ya. Atau kalau dibuat dalam gram menjadi 0,603 gram NACL, maka kalau kita membuat 200 ml, berapa NACL yang dibutuhkan? Ini sama, rasio proporsi juga ketemu 1,206 gram NACL. Nah, layaknya metode ekivalensi tadi, kita sebenarnya juga punya, ya, rumus simple-nya, gitu ya, sederhana untuk menghitung penurunan titik bekunya tadi, ya, menghitung jumlah NACL yang dibutuhkan menggunakan konsep penurunan titik beku ini, ya. Rumus sederhananya adalah bobot NACL yang dibutuhkan di sini dalam gram, ya, itu adalah 0,52 dikurangi A. A itu adalah penurunan titik beku 1% obat. Dikali dengan C, C adalah konsentrasi obat dinyatakan dalam persen, dibagi dengan 0,58, ya. Lalu, dikali dengan volume obatnya yang diinginkan berapa, dibagi 100. Nah, ini adalah rumus sederhananya. Nanti, teman-teman, silakan menggunakan, saya akan berikan soal, silakan mencoba berlatih untuk menghitung, baik menggunakan metode yang penurunan titik beku, ataupun yang menggunakan metode ekivalensi, gitu ya. Nah, sebagai informasi bahwa penurunan titik beku dan juga ekivalensi NACL itu bisa dilihat di Pharmacope Indonesia. Silakan menggunakan Pharmacope Indonesia yang terbaru, yaitu yang edisi 6 tahun 2020. Dan yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Semoga bisa membantu pemahaman teman-teman.